Intro Hari ini saya bawakan sebuah tema I know who I am. Kalau di jaman usia youth seperti Anda, jangan berlama-lama di area mencari jati diri lagi. Kalau kepada anak-anak teens harus agak dijelasin panjang-panjang lebar gitu ya. Tapi kalau kepada army of God youth, jangan berlama-lama mencari jawaban aku ini siapa, aku ini berharga apa, enggak. Seharusnya sebuah keyakinan bahwa Anda adalah army of God, Anda highly spiritual, Anda highly intellectual, Anda highly influential, itu sudah terpatri, termaterai di dalam hati Anda. Saya yang bukan jemaat army of God aja mau ambil itu di hati saya. Saya enggak mau bolak-balik jatuh bangun di dalam pikiran negatif tentang diri sendiri. Buat apa? Buang-buang waktu. Amen? Kita akan lihat ya dari seorang tokoh yang namanya Musa, bagus banget. Waktu Musa terima visi Tuhan, saya percaya army of God itu juga punya visi loh buat setiap jemaatnya, yaitu tadi, supaya jemaatnya itu benar-benar highly spiritual, highly intellectual, and highly influential, itu adalah visi dari army of God untuk Anda yang duduk di tempat ini. ada sebuah janji Tuhan untuk army of God, bahwa Anda akan mengalami pemakaian Tuhan lebih dari generasi sebelumnya. Saya dapat janji Tuhan tadi, waktu menyembah army of God akan menjadi house of revivalist. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu saya dengar kata itu, saya seperti mengalami kabot, kemuliaan Tuhan, sampai saya tidak tahan. Saya memilih untuk mengimani janji itu. Kalau Anda tidak mau, tak ambil buat anak-anak kecil. Tapi itu Tuhan bilang, tidak itu buat Anda. Rumah ini, army of God, akan menjadi rumahnya para revivalist. catat baik-baik rumahnya. Artinya, Anda bukan hanya sekedar graduate dari tempat ini, but you will go back here, dan membangun generasi selanjutnya. Kemudian saya sadar, saya menemukan, saya adalah salah satu produk dari pemuda-pemudi gereja Mawar Sharon. Walaupun dulu namanya bukan army of God, seolah-olah saya berhutang kepada army of God. Dari tempat inilah, pengurapan itu saya terima, sejak masa muda saya. Sejak saya masih kuliah, labil, tidak karu-karuan. God of my youth, I remember. Allah yang aku sembah, Allah yang saya sembah, sejak masa muda saya, sanggup menjaga langkah saya sampai hari ini. Saya sekarang adalah seorang wanita dengan satu orang putri. Tapi saya berani berkata, dari tempat ini, akan muncul, orang-orang, yang menjadi revivalist, jangan terlalu sering mendengar kata ini, dan sehingga Anda mengabaikan artinya. sungguh, ya, setiap satu dari Anda, akan Tuhan pakai dengan, caranya yang spesial dan ajaib. Tapi bukan hanya sekedar graduate, apa yang namanya rumah, suatu hari, kau akan kembali ke tempat ini, untuk menginspirasi orang-orang muda, di bawah Anda nantinya. Untuk menceritakan perbuatan ajaib, yang Tuhan sudah lakukan lewat hidup Anda, supaya mereka, juga menjadi revivalist, sama seperti Anda hari ini. Amen. Jangan berlama-lama, di area mencari jati diri. Di level Musa, saya bersyukur Alkitab itu jujur banget. Kalau catat kehidupan seseorang, Musa salah satunya, dicatat dari bayi, sampai meninggalnya. Ada satu masa, ketika sebuah janji, sebuah visi, sebuah misi, sebuah tujuan, datang kepada Musa, Musa itu berkata begini, tujuannya apa ya? Tujuannya ada di ayat 10, dari keluaran 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fira, untuk membawa umatku orang Israel, keluar dari Mesir. Bayangin, seorang gembala domba, biasa, disuruh menghadap raja, waktu itu, memimpin bangsa Israel, keluar dari Mesir. Wajar, benar, wajar. Kalau Musa itu bilang, di ayat yang ke 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan, menghadap Firaun, dan membawa orang Israel, keluar dari Mesir. Lihat, Tuhan itu enggak menjawab, dengan menjelaskan, kamu itu ini. Enggak. Tuhan menjawab dengan sebuah janji, bahwa aku akan menyertai. Jangan sibuk cari pengakuan manusia, carilah penyertaan Tuhan. Jangan sibuk, untuk, konfirmasi-konfirmasi, bener tak aku ini dipakai Tuhan? Bener tak kalau aku ini, benar-benar akan dipakai Tuhan? Pengennya sih ada hamba Tuhan, luar negeri, atau dalam negeri, yang hebat, langsung nunjuk. Kamu yang pakai baju hijau, bulat-bulat, berdiri. Maksudnya bajunya bulat-bulat, bukan orangnya bulat. Kamu akan dipakai Tuhan. Baru kita bergetar, terus baru kita percaya. Jangan sibuk cari pengakuan, dan peneguhan dari manusia. Carilah penyertaan Tuhan. Saya percaya, di dalam diri setiap anak muda, Tuhan itu pasti, kasih mimpi yang besar. Kasih visi, penglihatan. Itu janji Tuhan, kalau Anda penuh roh kudus, Anda bisa berbahasa roh, pasti Tuhan kasih Anda itu, sebuah kerinduan. Cuman, masalahnya kadang, kita gak percaya. Kita mesti bilang begini, siapakah aku? Iya tah, iya tah aku bisa dipakai Tuhan. Itu wajar terjadi, tapi ayo kita gak berlama-lama, dan berlambat-lambat, dengan pencarian, jati diri kita. Fokus, kepada apa yang Tuhan, mau kita kerjakan. Hari ini, saya berdoa tadi, Tuhan akan kasih Anda, sebuah misi, secara pribadi, satu demi satu. Anda akan dengarkan, tuntunan Tuhan itu begitu clear. Anda akan deg-degan dan minta penyertaan Tuhan. Kapan Anda terakhir minta penyertaan Tuhan? Let me ask you, kapan? Apakah itu untuk presentasi kuliah Anda? Apakah itu untuk Anda melampar pekerjaan? kapan Anda minta penyertaan Tuhan, untuk pemakaian Tuhan dalam hidup Anda, dan Anda bergetar. Kalau Anda fokus kepada penyertaan Tuhan, justru Anda akan menemukan, bahwa Allah kita adalah Allah yang personal. Kalau anak kecil, saya kemarin baru dapat kesaksian, pure gitu. Ada anak umur sembilan tahun, minta dibaptis. Sekarang itu, enggak tahu ya, Tuhan taruh kerinduan, hati yang lapar dan haus untuk generasi anak-anak, sehingga dalam usia yang belia, umur sembilan, sepuluh, mereka itu sudah langsung minta dibaptis. Jadi kalau ada di antara Anda, yang malam ini belum dibaptis, tolong jangan pulang dari pintu itu, sebelum Anda dibaptis. Kecuali kalau memang kuotanya enggak cukup ya, Anda dibuat janjian berikutnya, enggak apa-apa. Tapi keputusannya Anda harus buat dulu. Karena syarat untuk dibaptis adalah, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah dibaptis, apa yang terjadi kepada Anda, Anda akan memiliki hati nurani yang baru. Itu adalah materainya. Saya cinta suami saya, kenapa saya mau menikah dengan dia, pakai cincin pernikahan, itu adalah komitmen. untuk saya tidak akan pernah melirik siapapun yang lain, selain suami saya. Gitu ya. Baptisan juga begitu. Nah anak kecil ini, minta sama mamanya, tapi mamanya masih ragu-ragu. Masa benar ya? Jadi mamanya menguji. Kenapa kalau kamu mau dibaptis? Jawabannya simple. Kepengen buat Tuhan Yesus senang. Aduh. Enak ya jadi anak kecil tuh. Simple. Kita yang udah tambah gede aja, yang tambah complicated. Terus, satu momen, mereka lagi holiday, nginep di hotel. Anaknya tuh pengen banget berenang. Terus, bilang sama maminya, Mami, can I go swimming? Maminya tuh bilang gini, Ask Jesus. Coba tanya Tuhan, boleh enggak? Terus ditinggal sama mamanya. Eh mamanya balik kamar. Anaknya nangis, terseduh-seduh. Ditanyain kenapa? Gimana? Aku udah berdoa, aku tanya. Tuhan bilang enggak boleh. Terus dia nangis gitu. Terus gimana? Ya enggak usah berenang, karena Tuhan bilang enggak boleh. Sesimpel itu, saya mikir, enak juga ya, anak saya ntar tak gituin ah. Enggak usah tengkar gitu loh, sama maminya. Itu anak kecil. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melakukan segala sesuatu, dengan bertanya dulu kepada Tuhan? Atau Anda hanya mengikuti, keinginan Anda sendiri? Kalau anak kecil, masih perlu dituntun, do and don't. Tapi maukah Anda minta sebuah penyertaan, yang supernatural untuk hidup Anda? Yang ujungnya bukan hanya sebuah keberhasilan, dan pencapaian. Tapi penyertaan Tuhan itu, yang akan membuat Anda jadi revivalist. Menjadi orang yang membawa kebangunan rohani, di hidup orang lain. Satu aja. Asal ada satu orang yang hidupnya diubah oleh Anda, Anda adalah revivalist. Tidak usah berpikir revivalist itu orang yang kotbah-kotbah di depan. Tidak selalu. Ada seorang revivalist yang bersyafaat, berdoa, minta perubahan hidup. pertanyaannya, minta enggak penyertaan Tuhan. Tuhan itu ngomong sama Musa. Waktu Musa tanya, siapa aku? Aku tak yang mau bawa bangsa ini keluar. Masa ya aku ya. Waktu Musa lihat dirinya sendiri, Tuhan bilang, aku berjanji, aku menyertai kamu. Berhenti dan jangan berlama-lama di area itu. Kemudian Musa masih nanya lagi, kalau misalnya, mereka nanyain sama aku Tuhan, siapa yang utus aku? Musa bilang, sama Tuhan gitu, namamu siapa? Aku harus bilang, siapa yang utus aku? Tuhan bilang, aku adalah aku. I am who I am. Siapakah aku adalah aku itu di dalam hidup Anda? Kata aku adalah aku, adalah sebuah kerinduan Tuhan. Supaya setiap orang yang mencari dia, mengenalnya secara pribadi. Bagaimana Allah, yang Anda kenal sejak masa kecil Anda, atau Anda baru saja bertobat, kejarlah pengenalan akan Allah, lebih daripada pengetahuan, akan Allah. Kerinduan hati Allah adalah, Anda mengenalnya secara pribadi, dan pengenalan ini, tidak ada graduation-nya. Pengenalan ini Anda bawa, sampai seumur hidup. Karena Allah, dikenal, secara pribadi. Allah, bukan dikenal di perpustakaan. Kita tidak menaruh Allah di depan, kemudian kita mikroskop dia. Tidak apa-apa, saya salah. Ya, saya harus belajar sih, yang benar. Tapi seandai kata saya, tidak bisa menjelaskan, secara detail, bahasa aslinya, bla 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 bla. karena saya tidak harus jelaskan. Misalnya, papa saya yang saya cintai, saya tidak harus jelaskan. Rambut di kepalanya, ada berapa detak jantungnya, berapa tinggi badannya, berat badannya, berapa. saya tidak harus jelaskan, untuk semua. Tapi saya bisa bilang, my dad is a person, real for me. He loves me, I know him. Saya tahu kapan buat dia senang, saya tahu kapan buat dia tidak senang. Jangan kehilangan iman anda hanya karena, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman anda, tentang Tuhan yang anda tidak bisa jawab. Kalau anda mau belajar tentang Tuhan, belajar dengan hati yang haus mengenal dia, bukan memenuhi keinginan, keinginan, pengetahuan anda. Lebih baik, saya dungu dan tidak mengerti, apa-apa. Tapi saya tetap dekat dengan dia, daripada pengetahuan saya, membawa saya menjauh dari Tuhan, mengamati dari jauh, dan menudingkan jari dan berkata, gereja itu sesat, itu tidak rohani, bahasa roh itu apa, roh kudus apakah ada. Aku adalah aku, siapakah Allah bagi hidup anda. God of my youth, I remember. Saya akan bertumbuh tua, dengan memori saya bersama dengan Allah saya, Allah yang memanggil saya setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan, bagaimana dengan anda. Anda yang sebentar lagi kuliah di luar negeri, maukah anda berangkat kuliah, dengan sebuah prinsip, bahwa yang anda tidak akan pernah lepaskan di hidup ini, adalah your personal relationship with your God. di usia youth, bagaimana anda bisa punya jati diri yang kuat, anda harus punya prinsip, prinsip itu seperti anchor, seperti pijakan, yang membuat anda tidak gampang goyang, kanan dan kiri. Jangan kehilangan visi Tuhan, yang sudah anda disiapkan dari rumah ini, kemudian visi itu hilang, hanya karena anda menyangkali pengalaman anda dengan Tuhan, anda menyangkali pengenalan anda dengan Tuhan, yang anda sudah alami di rumah Tuhan, di tempat ini. Jangan tukarkan, ingat baik-baik, saya tidak sedang memuaskan keinginan tawan saya, lebih baik buat saya, saya kenal hatinya lebih, saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Amen, teman-teman AOG Yus, aku adalah aku Musa, pelan-pelan mengalami, pengenalan akan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Dan itu yang menolong, Musa overcome, baik itu segala trauma, segala kelemahan, Musa berubah, dari seorang yang merasa, bahwa pelayanan kepada Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan orang lain adalah sebuah beban. Musa itu lucu loh, tadi saya baca di AOG Teens, kita baca juga saja ya, di bilangan 11, ayat yang ke-12 dan sampai ke-14, itu bilang begini, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepada aku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak yang menyusuh, berjalan ke tanah yang kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyangnya, dari mana aku mengambil daging, untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini, sebab mereka menangis, berilah kami daging untuk dimakan, aku seorang diri, tidak dapat memikul tanggung jawab seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku, dan Tuhan menjawab, dengan memberikan kepada Musa, sebuah komunitas, jati diri Anda, sebagai revivalist, akan dijaga, selama Anda, tidak menjauhkan diri, dari komunitas yang tepat, komunitas itu akan menjaga Anda, karena itu kalau ada di sini, teman-teman baru, atau Anda yang nonton ini nanti, Anda merasa sendirian, atau Anda pernah trauma, dengan yang namanya kelompok sel, mau pacaran, tidak dibolehin misalnya, terus akhirnya kebablasan, sampai sekarang jomblo, kita terus menyala-nyalakan, pemimpin kita yang dulu bilang, tidak boleh pacaran itu, tidak lah ya, di sini tidak ada ya, kembalilah ke komunitas, komunitas itu akan menjaga kita, tapi ingat, komunitas itu, tidak hanya membuat kita, jadi lurus, baik, kalau yang namanya, CG Army of God, ujungnya, tetap house of revivalist, tetap Anda, akan diubah, dari seorang yang self-centered, yang fokusnya, hanya untuk diri sendiri, diubah, untuk punya hati, bagi orang lain, Musa, benar-benar berubah, dari seseorang yang berkata, aku tak, yang melahirkan bangsa ini, aku tak, Pak pengasuhnya, berubah menjadi seseorang, yang akhirnya malah berdiri, bagi bangsa Israel, dihadapan Tuhan, dan berkata, ampunilah bangsa ini, dosa bangsa ini besar, karena mereka bikin lembu mas, ampun nih, jika tidak, hapuskan namaku, dari kitab kehidupan, belum pernah, ada orang yang seberani, ini berdoa kepada Tuhan, untuk menukarkan, keselamatan bangsanya, dengan dirinya sendiri, hati seperti itulah, hati seorang, Army of God, yang tidak menukarkan, sebuah panggilan yang mulia, untuk melayani Tuhan, dan melayani pekerjaan Tuhan, dengan kesibukannya, saya mau ajak kita baca sama-sama, di Yesaya 61, Yesaya 61, ayat yang ke-1, kita baca sampai ayat 3 dulu, kita akan baca sampai ayat 9, apa-apa ya, banyak-banyak baca ya, yuk, 1, 2, 3, Roh Tuhan Allah, ada padaku, oleh karena Tuhan, telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku, untuk menyampaikan kabar baik, kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang, yang remuk hati, untuk memberitakan, pembebasan, kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang, yang terkurung kelepasan, dari penjara, untuk memberitakan, tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka, perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka, pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya, ini adalah alasan, Tuhan akan mengurapi Anda, sebagai army of God, Tuhan mau mengurapi Anda, dan Tuhan mau memakai Anda, tahukah Anda, bahwa dunia sana, sedang sakit, dunia ini sakit, mereka tidak percaya kasih, dunia ini penuh dengan orang yang negatif, mereka tidak sanggup, melihat diri mereka sendiri, segambar serupa dengan Allah, karena itu kita yang lebih dahulu, menerima semua janji, dan kebenaran firman, jangan mendengarkan tipuan iblis, yang berkata kamu tidak layak, kamu tidak cukup bagus, yang kita kejar itu bukan, pengakuan manusia, tapi penyertaan Tuhan, yang pertama dan yang kedua, adalah pengurapan Tuhan, kejar itu seumur hidup, pemakaian Tuhan, Tuhan tidak pernah cancel kontraannya, hanya gara-gara kita akan menikah, ayat 1 sampai 3, itu ngomong soal, bagaimana Tuhan akan memakai kita, berdampak, kepada orang-orang di luar sana, satu ketika, tidak lama yang lalu, Tuhan bangkitkan sebuah memori, yaitu saya punya teman SMP, yang akhirnya pindah agama, karena merasa, orang Kristen terlalu selfish, dia pindah, agama lain, karena di sana banyak kegiatan sosialnya, suka menolong orang, let me tell you, anak muda, Anda dipanggil, bukan hanya untuk berapi-api di rumah Tuhan, Anda dipanggil untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan, Anda dipanggil untuk membawa kabar baik bagi mereka yang sengsara, semangat yang pudar digantikan dengan suka cita, itu real di luar sana, tapi jangan pernah berpikir, bahwa goalnya adalah charity atau sosial, itu hanya pintu awalnya, kalau Anda hari ini, karena saya bicara kepada calon orang-orang yang akan memimpin di masa depan, one day, kalian akan mengelola keuangan yang dari Tuhan, Tuhan berkati Anda, pasti, saya jamin itu, Anda akan memegang perusahaan, Anda punya sejumlah besar uang untuk dikelola, pada saat itu ingat baik-baik perkataan ini, bahwa, kebaikan untuk menolong orang, ujungnya haruslah injil, jadi, saya tidak berkata supaya Anda tidak nyumbang organisasi sosial, tapi, kalau tujuannya adalah jiwa-jiwa, bawalah persembahan itu, di kaki rasul, di gereja, yang akan memenangkan jiwa-jiwa, Anda mungkin tidak ngomong sekarang, tapi Anda mau enggak nanti doa sama Tuhan, jadikan aku benda haramu Tuhan, karena firman Tuhan nanti akan katakan di ayat-ayat selanjutnya, orang yang dilayani di tempat ini, bukankah Anda dulu adalah orang-orang itu, orang yang terikat, dilepaskan, karena ada pengurapan Tuhan atas army of God, amin, orang yang terikat, dilepaskan, orang yang kepahitan, dipulihkan, Anda yang dulu merasa enggak berharga, waktu Anda masuk di army of God, Anda tahu betapa Anda begitu berharga, Anda siap jadi revivalist, apa yang Anda akan lakukan, apa yang akan orang-orang itu lakukan, waktu Anda menangkan mereka, itu ada di ayat 4 dan, 4, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang dahulu menjadi sunyi, mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi, bagi saya, saya membacanya sebagai pembangun-pembangun rumah Tuhan, Anda yang akan dipakai Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, Anda yang dipulihkan, Anda yang dibebaskan, Anda yang menerima janji-janji tahun rahmat Tuhan, adalah supaya Anda membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, saya pernah ada di satu titik bertanya, atau apa ya, ada sesuatu yang membuat saya itu tidak mantep dan tidak yakin, ketika visi seribu gereja lokal dan satu juta murid itu ada, secara muridnya, saya itu tidak ragu sekalipun, karena to make every child gas top agent itu juga visi kami, tapi untuk seribu gereja lokal, I have question in my heart, saya mikir, kenapa ya harus bangun gereja, bukankah di kota-kota itu sudah ada gereja, sampai saya mengenal isi hati Tuhan lebih lagi, sampai Eagle Kids itu menjangkau anak-anak yang ada di kota-kota, bahkan yang saya baru pernah kemah-kali lihat nama kota itu, bau-bau, terus apa gitu, kita sampai di kantor itu ketawa-ketawa, before 30 tahun lalu, itu bisa menjangkau hampir 160 kota, jadi setiap anak, ya kasih tepuk tangan buat Tuhan, setiap kota itu ada minima satu anak, dan kami melihat anak itu di jamaah Tuhan, kami melihat anak itu nulis, kepengen jadi hamba Tuhan, waktu itu terjadi, di hati saya bangkit, andai kata, di kota anak itu, ada gereja anak, yang seperti gereja anak Eagle Kids di sana, andai kata, di tempat kota itu, ada gereja yang bangkit, yang bukan hanya rutinitas agamawi, bukan menjadi rumah turun-temurun yang ditinggalkan, bukan menjadi sebuah ibadah yang rutinitas, ketika saya melihat banyak banget keluarga-keluarga yang belum dikembalakan jiwa-jiwa, let me tell you, seribu gereja lokal isinya, lebih banyak jiwa baru yang dimenangkan, daripada cuma sekedar pindah dari gereja satu ke gereja lain, kasih tepuk tangan buat Tuhan, dan, bagi saya, kesatuan gereja-gereja, itu bukan, gereja A, gereja B, gereja C, duduk bareng, janjian yuk bikin acara bareng, you don't have to, apa yang Army of God dan Eagle Kids lakukan, itu puji Tuhan membuat saya bisa punya gambaran, apa artinya kesatuan gereja di mata Tuhan, kita bisa mengerjakan hal yang berbeda, tapi kalau hatinya tetap injil, you and me, we are one, jadi, saya tidak ragu-ragu lagi, saya mau terlibat di dalam membangun seribu gereja lokal itu, walaupun saya tidak bisa apa-apa, I don't have money, tapi saya bisa, menyampaikan mimpi itu kepada anak-anak, mempersiapkan mereka membangun fondasi dari bawah, dari anak-anak kecil, nanti di Army of God, mereka sudah langsung jadi pemimpin-pemimpin, dan, karena tempat ini adalah House of Revivalist, hati gembala Anda adalah, sungguh-sungguh mengutus orang-orang terbaiknya, menjadi gembala di gereja-gereja itu, jadi, jangan baper kalau gembala Anda diutus, jangan merasa hilang arah, pemimpin yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama, dipindah ke pulau lain, ke kota lain, Anda akan lihat itu semakin sering, bahkan diri Anda sendiri, kalau memang ada panggilan, untuk Anda melayani penuh waktu, gak usah bingung, kapan ya, caranya gimana ya daftarnya, just stay at your place, do your responsibility well, setia dalam perkara yang kecil, when the time is come, you just say, go. Jangan sampai, kita gak siap-siap ketika Tuhan berkata, seperti kepada Musa, pergilah sekarang, kamu akan dipakai Tuhan, memimpin bangsa Israel, keluar dari Mesir, siapa aku, siapkan dari sekarang, Anda ibadah, Anda latih iman Anda di CGCG, Anda latih iman Anda, untuk menginjil satu demi satu, untuk mendoakan, tumpang tangan kepada orang sakit dari jauh, karena ini sekarang social distance, Anda latih, untuk menginginkan orang lain, dipenuhi roh kudus berbahasa lidah, Anda latih karunia, karunia, yang akan Tuhan berikan kepada, kecil, karena army of God-nya, sudah lebih dari seribu, sudah lebih dari seribu, setiap Anda, punya tempat yang signifikan, di dalam visi ini, jangan buang diri Anda, hanya karena season berganti, salah satu yang harus Anda perhatikan, prinsip yang, bukan hanya tentang, pengenalan pribadi akan Tuhan, yang Anda gak mau tukarkan, dengan pengetahuan, salah satu prinsipnya adalah, Anda tidak akan sembarangan, memilih pasangan hidup, visi akan menjaga Anda, dalam memilih pasangan hidup, Musa, itu membawa anaknya, dan istrinya, menuju ke Mesir, dan di perjalanan, tiba-tiba Tuhan beritiar, membunuh Musa, karena ada peraturan perjanjian lama, yang Musa gak lakukan, tapi istri Musa, menyelamatkan nyawanya Musa, di belakang seorang revivalist, di belakang seseorang, yang dipakai oleh Tuhan, di sampingnya, ada pasangan hidup dari Tuhan, yang akan menolong dia, dipakai oleh Tuhan, kalau Anda punya pasangan hari ini, dan Anda tahu pasangan Anda punya calling dari Tuhan, never stand between, pasangan Anda itu dengan Tuhan, jangan pernah cancel pemakaian Tuhan di hidup dia, hanya karena, kamu kan sudah hamil, sudah punya anak, sudah waktunya kamu berhenti melayani Tuhan, don't ever say that, atau, Anda punya pasangan, sudah mapan, tiba-tiba panggilan itu datang kepada suami Anda, mau gak lepaskan semua, jadi gembala di kota ini, doa, ask God, seperti anak kecil yang nanya, Tuhan, boleh berenang gak, Tuhan bilang gak boleh, walaupun gak enak, nangis tetap bilang, yaudah, karena Tuhan bilang gak boleh, maukah Anda mengejar pengurangan, maukah Anda punya prinsip, bahwa visi itu, bukan untuk mengambil sesuatu dari hidup Anda, visi itu, kalau Anda mengerjakan apa yang gereja ini, kerjakan, Anda tidak akan dirugikan, Anda salah, justru kita ini yang harus mengemis-ngemis di hadapan Tuhan, use me and my family, saya lakukan itu di hadapan Tuhan, saya sudah, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, tapi saya gak tahu apakah anak saya juga akan dipakai oleh Tuhan, tapi saya minta di hadapan Tuhan, pakai anak saya ya Tuhan, menjagai dia, ada covenant dengan Tuhan, karena Tuhan itu setia, mungkin Anda mikir, masih jauh punya anak apa, hei, gak jauh, saya, sembilan belas tahun yang lalu duduk, sebagai mahasiswa semester pertama, di gereja Mawar Syarun, dan in the blink of eye, itu sudah belasan tahun, apa yang Anda mau lihat, in the ten years to come, karena visinya kan dibagi ya, eh, 2030, 300 gereja, artinya kita lihat dulu 10 tahun ini, punya planning apa, dalam 10 tahun, apakah hanya, mengejar cita-cita, apakah hanya mengejar supaya, bisa buktikan kepada papa mama, I'm better than my brother, apakah, hanya sama untuk membalas, kepada mantan pacar yang menyakiti hatimu, dan kamu berkata satu hari, aku mau punya istri yang lebih cantik dari dia, lebih, lebih dari segalanya dari dia, bukan itu, apa yang Anda rencanakan, dalam 10 tahun yang akan datang, bagaimana Anda melihat diri Anda, 10 tahun yang akan datang, that's vision, apakah Anda melihat diri Anda, tetap ada di rumah Tuhan, apakah Anda melihat diri Anda, bersama pasangan Anda, bergandengan tangan, masuk ke rumah Tuhan, kalau Anda adalah leader, di youth, waktu Anda pindah ke adult, nantinya, apakah Anda akan tetap punya hati yang sama, bukan ngomong posisi ya, oh ya aku leader, berarti kalau di CG baru, aku juga harus langsung jadi leader, kalau Anda harus mulai dari nol lagi, sebagai member, habis itu dipercaya sponsor, 2-3 orang kita pimpin, maukah Anda bisa tetap setia, dengan hati yang sama, maukah kita itu, memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging, masakan sia-sia, semua pengalaman, di masa muda kita ini, di mana Tuhan melawat kita, Tuhan menerima kita, membentuk kita dari nol, dari sampah, jadi sesuatu yang berguna, masakan sia-sia, tidak akan sia-sia, Anda yang dulu pernah berkata kepada Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, apakah itu Anda lakukan waktu di retreatnya Eagle Kids, Tuhan masih ingat itu, umur 12 tahun, saya ikut sebuah retreat, di gereja saya, di kota kecil, waktu itu saya belum jemaat, saya cuma senang saja, ikut retreat kaum muda, terus pendetanya itu khotbah, soal dipulihkan untuk memulihkan, terus pendetanya itu kayak artah alkohol, siapa yang mau kasih hidup buat Tuhan, umur 12 tahun, saya maju ke depan, nangis, saya cuma minta Tuhan, Papa mau melayanimu, ibu gembala saya, waktu itu sudah umah-umah, selalu bilang begini, Papa, pekerjaan yang termulia, adalah melayani Tuhan, waktu itu saya tidak punya mimpi, untuk jadi full timer, saya cuma pengen melayani Tuhan, Tuhan taruh, imajinasi, waktu saya masih SMA, saya gambar, kalau ditanyain, kamu mau jadi apa, saya itu selalu bilang gini, saya mau, aku mau bikin rumah, untuk anak-anak kecil, karena saya mau lindungi mereka, mau selamatkan anak-anak kecil itu, dari tangan suster-suster yang jahat, jadi saya itu kayak kepengen buat daycare, atau panti asuhan, saya gambar, waktu Tuhan ingatkan saya memori itu, saya tahu Tuhan itu setia, saya tidak menyelamatkan anak-anak, dari suster yang jahat, saya mau menyelamatkan, saya dipakai Tuhan, beyond my dream, God use me, to save the children from evil, bukan cuma secara, waktu kecil dijahati anak kecil, dijahati orang yang tidak bertanggung jawab, karena saya mikir, pasti nanti di kota besar itu, semua orang sibuk, pikiran orang kota kecil ya, pasti nanti di kota besar itu, orang bingung cari anaknya titip di mana, saya bikin house of apa, saya gambar, saya ingin nanti setiap rumah itu ada, ditanyain anaknya, kamu mau cat warna apa, itu imajinasi saya, waktu saya SMP SMA, Tuhan tidak lupa itu, bentuknya bisa beda, tapi hatinya Tuhan perbesar, saya tidak tahu, mari kita berdoa saja, yuk, biarkan Tuhan yang lanjutkan, janjinya apa di hidup Anda, satu hal yang saya tahu, keturunanmu, akan memperoleh bangsa-bangsa, di saat orang-orang luar, lapar dan haus mencari apa yang kita miliki di tempat ini, di saat orang-orang yang awalnya membawa injil masuk ke Indonesia, dari bangsa-bangsa barat, atau bangsa-bangsa apa, yang kita itu admire them, dalam kerohanian awalnya, sekarang mereka mulai kehilangan, seal, the fire, mereka tidak lagi menyembah, dalam bahasa roh, mereka tidak lagi percaya mujizat, this is the best place, di rumah Tuhan di tempat ini, Anda benar-benar disiapkan menjadi seorang revivalist, amin, ayo bangkit berdiri sama-sama, lewat apa yang Anda kerjakan, bawalah seperti lima roti, dua ikan, persembahkan kepada Tuhan, Anda bisa apa, nanti Tuhan yang akan tuntun, Tuhan yang akan kasih hikmat, apa yang harus Anda lakukan, terima kasih, tolonglah Tuhan,